Yo, aku Slow, selamat datang di Kawaii Studio Kali ini kita bakal belajar gimana caranya bikin logo esport dari sebuah sketsa kayak gini Nanti kalian bisa pake sketsa ini juga, link downloadnya aku taruh di deskripsi video Oke, kita mulai tutorialnya Langsung buka photoshop Aku pake photoshop 2020 Kalian boleh pake photoshopnya S6 atau versi lainnya Pertama, kita buatkan fasenya dulu Lebarnya 1000px Tingginya juga 1000px Resolusinya 300px Color mode RGB 8 bit aja Backgroundnya white Lalu klik create Masukkan sketsanya ke photoshop Lalu klik centang diatas Opacity nya Turunkan sekitar 50% Buat new layer dan masukkan ke dalam group Nanti gue jelaskan tujuannya apa Sekarang aktifkan pen tool Pilih shape Pilih shape Fillnya hitam Stroke nya non Lalu klik disini Pertama, kita bakal buat line Mengikuti sketsanya Mengikuti sketsanya Zoom pake scroll Sekitar 50% Balik ke layer shape Arahkan pen toolnya ke titik ini untuk melanjutkan bikin shape nya Habis itu Sambungkan kesini Sambungkan kesini Set nya udah jadi Sekarang atur bentuknya sesuka hati Dukasih contoh sekali lagi ya Bikin 3 titik seperti ini Lalu yang tengah geser ke atas sambil tekan tombol CTRL Ups Salah Harusnya ke arah sini Terus aja bikin shape nya sampai ke belakang Lalu balik lagi ke titik awal Lain yang di bagian belakang Aku bikin lebih tebal Lain yang dibagian belakang Oke, kurasa kalian udah cukup ngerti sampai disini. Kita tinggal bikin semua lainnya mengikuti sketsa. Ingat ya, bikin setnya di dalam grup. Dudung kepalanya udah selesai, kita lanjutin yang lainnya. Terserah mau mulai dari mana, yang penting sisakan senjatanya. Senjatanya kita buat paling terakhir. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton! menonton! terima kasih telah menonton! menonton! terima kasih telah 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 menonton! untuk pemilihan warna terserah kalian yang penting untuk basicnya pilih warna yang enggak terlalu gelap dan enggak terlalu terang aku mau mulai dari warna kulitnya dulu habis itu matanya warna kulitnya orang muda nyaris putih bikin setnya di bawah grup lain yang tadi ya di atas warna kulit aku mau bikin warna mata kasih warna putih dulu aku mau mata yang sebelah warnanya lebih gelap oke sekarang pupilnya terserah warna apa nah warna kulit dan mata udah selesai sekarang lanjut ke bagian lainnya terserah yang mengkasih warna apa ingat ya sebelum mewarnai wajib bikin layar baru selamat menikmati terima kasih 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 warna basicnya udah selesai sebelum kita memoles semua layer warna ini kita masukin ke grup baru jangan lupa di rename sebelum lanjut biar ku jelaskan dulu gimana cara bikin lightning dan shadow yang benar anggaplah yang biru ini lampu atau sumber cahaya kalau misalnya lampu ada di depan dia berarti bagian tubuh yang ada di depan akan lebih terang daripada bagian tubuh belakang makanya tadi aku buat lain yang di belakang lebih tebal daripada yang di depan berarti nanti bagian belakang ini kita tambahkan shadow shadow nya disini 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 dan disini lalu lightning atau pencahayaan nya bikin disini 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 dan disini ku harap kalian paham dengan yang ku jelaskan sekarang kita lanjut bikin layer baru di antara kedua grup aktifkan bend tool aku mau bikin shadow di mukanya pilih warna yang lebih gelap dari warna kulitnya wait salah layer barunya kita hapus kita bakal buat shadow nya di atas layer kulit ini aktifkan move tool di atas ini ganti jadi layer klik kulitnya maka layer nya langsung ketemu nah di atas ini kita buat layer baru kita masukin layer barunya ke layer kulit caranya tekan dan tahan tombol ALT lalu arahkan pointer mouse di antara dua layer itu nanti pointer mouse nya berubah jadi kayak gini lalu klik otomatis layer barunya bakal masuk ke layer kulit setelah itu kita aktifkan bend tool lagi bentuknya ikuti aja naluri kalian atau ikuti bentuk yang gue buat by the way aku bikin shadow disebelah sini karena bagian wajah yang ini bertutup sama tudung dan rambut jadi cahaya lampu tadi gak nyampai ke bagian ini terus sebelah sini kita kasih shadow sedikit oke untuk membuat shadow aku rasa kalian udah ngerti mulai dari sini kalian bisa improve sendiri selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sekarang kita buat lightning nya caranya sama kayak tadi cuma arah pembuatannya aja yang beda terus jangan lupa pilih warna yang lebih terang dari warna basic nya selamat menikmati selamat menikmati yang belum tinggal ini yang belum tinggal ini aktifkan bend tool aktifkan bend tool langsung klik disini diatas layar senjata buat layar baru dan masukkan aktifkan bend tool dan pilih warna yang lebih gelap untuk lightning pilih warna yang lebih terang dari warna basic nya sudah mulai bagus sekarang kita coba kasih warna lain biar gak monoton selamat menikmati aku rasa klik tombol shift atau CTRL lalu tarik ke icon yang ada di bawah setelah itu klik dua kali dan rename kita bikin presidenya di bawah grup objek ya klik dan tahan di tools yang ini sampai muncul banyak pilihan pilih polygon tool pilih polygon tool pastikan set nya 3 terus di dalam icon gear pastikan smooth corner dan star nya gak tercentang untuk warnanya pilih warna yang selaras dengan warna objek buat objek shape nya sambil tekan shift turunkan opacity nya tekan CTRL plus T untuk transform atur scale dan rotasi nya kalau udah pas aktifkan pen tool untuk memodifikasi shape tambahkan satu titik baru disini kita mau buat lengkungan ingat tekan CTRL untuk menggeser nya disini disini juga disini juga atur aja sampai kalian ngerasa pas kembalikan opacity nya ke 100% 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 di klik ke layer shape nya tekan tombol CTRL plus G lalu transform tekan CTRL plus T sebelum mulai mengecilkan shape nya tekan dan tahan tombol ALT dan shift terus kita kecilkan dari sudutnya kalau udah klik dua kali sekarang kita ubah warna shape yang bawah klik dua kali disini buat warnanya jadi lebih gelap shape yang atas mau aku kecilkan lagi lalu di tepi shape yang kecil aku mau tambahin warna kuning buat layer baru taruh layer nya di atas layer shape yang besar lalu masukkan setelah pilih warna aku mulai bikin shape dari sudut ini terus bikin titik lagi pas di tengah-tengah sini bikin lagi di tengah-tengah sudut ini ya lalu sambungkan ke titik awal di tengah-tengah garis ini bikin titik baru dan geser ke atas rapikan lengkungannya bikin layer baru lagi dan masukkan ke dalam shape risai yang besar ulangi buat pola shape sama seperti yang tadi tapi kali ini pilih warna yang lebih terang buat lagi layer baru dan pilih warna yang lebih gelap warnanya kurang gelap ya nah kalau udah selesai pilih semua layer risai dan jadikan dalam satu grup terakhir kita buat tulisan disini aktifkan tab tool pilih model font nya disini pilih sesuka hati klik aja dulu di sembarang tempat terserah kasih nama apa lalu klik centang pindahkan layer text nya ke paling atas ini tempat kalau kalian mau atau model font ukuran dan lain-lain kalau pengaturannya udah pas kita klik kanan di layer text nya lalu pilih rasterize type aku jadikan smart object aja habis itu transform tulisannya sambil tekan tombol CTRL arahkan pointer mouse nya kesini lalu geser ke atas kalau udah lepaskan tombolnya sekarang kita posisikan tulisannya untuk aja sesuka hati kalau udah duplikat layer nya tekan CTRL plus j tulisannya yang bawah kita kasih fx stroke terserah 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 pilih oxide klik ok nampaknya terlalu tebal coba kurangi Oke, warnanya pilih warna yang gampang untuk kita lihat Aktifkan pen tool Pilih warna fillnya, jadi warna hitam Sekarang kita buat shape, ikuti apa yang kulakukan Nah, shape nya sudah jadi Sekarang hapus layar tulisan yang bawah Di atas layar tulisan ini, bikin layar baru Aktifkan seleksi tools yang ini Dan buat seleksi seperti ini Aktifkan gradient tool Pilih model yang linier Model gradasinya, pilih yang cuma satu warna Kalau udah, kita ganti warnanya jadi putih Tarik aja gradasinya kayak yang aku lakuin ini Tekan CTRL plus D untuk menghilangkan seleksinya Lalu masukkan layer gradasinya ke dalam layer tulisan Layer gradasinya, ubah jadi smart object Silahkan atur rotasi dan scale sesuka hati kalian Sekarang kita kasih efek stroke di layer tulisannya Position nya, ganti jadi inside Warnanya putih Size nya terserah Klik OK Karena warnanya kurang pas, aku mau ubah pakai efek saturation Kalau kalian pakai photoshop versi lama, kalian ubah dulu layer tulisannya jadi layer raster Soalnya layer smart object gak bisa dikasih efek Kecuali kalau kalian pakai photoshop 2020 Cara ngubahnya, klik kanan di layer smart object nya Lalu pilih rasterize layer Nah, kalau udah jadi layer raster Kalian bisa terapkan efek saturation Tekan CTRL plus U Di sini, atur sesuka hati kalian Semua layer tulisannya, masukkan ke dalam grup baru Untuk background nya terserah kalian Kalau aku, aku pakai solid color Kurasa, ini udah bagus Link download sketch nya, aku taruh di deskripsi video ya Kalian bisa improve sendiri skill kalian Oke, kalau gitu Tutorial nya sampai di sini aja Aku slow Dan, see you Terima kasih Terima kasih.